Halo teman-teman, hari ini kita bakal ngasih tau ke kalian formasi untuk clearing stake ya teman-teman ya ini kita mulai dari 4.15 teman-teman, disini gue pake line up-nya seperti ini ya jadi gue pake nomu, kemudian pake midnight, tapi disini gue core-nya itu gue masukin semuanya ke nomu ya teman-teman ini bagus banget untuk line up-nya dan ini dijamin pasti kuat ya teman-teman, nyelesainnya yang penting nomu kalian itu maksimal levelnya, terus ada stunner, terus juga ada edge hero untuk nahan damage di 4.15 ini udah mantep banget teman-teman, jadi kalau kalian mau nyelesain kalian pake ini aja terdekat sekalian nomu sama midnight ya untuk stake 4.15 teman-teman ini gue udah selesai, dan untuk equipment ya sama aja ya teman-teman ya, yang penting levelnya disesuaiin kita lanjut ke stake 5.15 teman-teman ini gue berhasil nyelesain juga ya, dan kalau untuk stake 5.15 itu kita udah bisa milih satu hero SR yang buat ya teman-teman, disini kalian wajib banget untuk ambil itu, apa tuh namanya Momo teman-teman, ini Momo di PS utama gue disini itu gue pake si Soto Todoroki ya teman-teman ya, Soto Todoroki, kemudian midnight, kemudian Momo, terus ada si ini nih, hero yang tengah ini nih, Mister 13 itu tumbal doang sih teman-teman dan yang paling penting itu ya di Soto Todoroki nya aja sama stunnernya ya teman-teman ya, stunnernya pake Midoriya, seperti ini teman-teman Bang gimana bang, kalau misalnya gue gak ada Soto Todoroki bang, kalau gak ada Soto Todoroki, kalian bisa main Nomo lagi ya teman-teman ya, cuman itu agak lama nyelesainnya, yang penting DPS AOE sih menurut gue ya, kalian bisa pake Beast Jean, ataupun juga pake si itu teman-teman teman-teman, si Almet putih, ini pokoknya opsinya bebas, kalau untuk core nya, si geng Orca, Midnight, sama Momo, dan Midoriya itu wajib ya teman-teman kalian wajib punya, dan kalau untuk kedua hero DPS lainnya itu bebas, kalian bisa milih banyak opsi lah, kalau itu ya teman-teman tergantung dari hero kalian itu yang punya apa teman-teman tapi ini untuk nyelesainnya, ya jebret kita nge-heal teman-teman, ini gue pake trik mencat berkali-kali ya, jadinya walaupun gagal percobaan kedua atau ketiganya mungkin bisa berhasil dan lolos teman-teman, jadi kalau kalian mau nyelesain stack saran gue itu kalian klik terus-terusan di battle ya supaya itu kita mempersikat waktu kalau misalnya gagal teman-teman oke, ini untuk susunan line up-nya equipment kalian fokusin ke Midnight aja sama ke Soto Todoroki ya teman-teman ya kalau untuk sisanya tergantung hoki-hokian sih oke, ini dia ini di endgame kayaknya kita tetap kalah ya teman-teman tapi kita berhasil di percobaan selanjutnya jadi ini kita kalah tapi winner gitu loh defeat pas kita klik lolos teman-teman ya lolos ya 5-15 lolos teman-teman oke lanjut kita bakal bahas aja stack 6-15 ya teman-teman ya 6-15 ini sama 5-15 gue selesain di hari kedua ya teman-teman soalnya di hari pertama itu sulit banget sekarang nah ini di hari kedua gue bisa nyelesain stack 5-15 teman-teman oke ini untuk susunan line up-nya masih sama teman-teman dan di PS gue gue ganti nomu ya jadi yang tadi itu sebenarnya kalau kalian pakai nomu gak apa-apa yang penting nomu kalian itu bintangnya tinggi teman-teman dan di maksimal goldnya disini itu gue pakai nomu kemudian gue udah dapat mehatsume ya jadi gue pakai mehatsume untuk support energi teman-teman terus pakai Midoriya sama pakai Midnight untuk nge-stone teman-teman oke ultimate nah keren banget ya teman-teman ya di stack ini tuh kita masih eh di stack ini tuh kita udah kebuka kristal ya teman-teman ya jadi kita bisa pakai kristal kalau kalian punya kristal attack itu enak banget tapi kalau misalnya nggak ada kristal attack kalian pakai kristal yang ada aja teman-teman nah ini cara nyelesainnya cebret pokoknya intinya itu Momo kalian ultimate terus terusan untuk nahan DM aja teman-teman terus gimana bang kalau nggak ada Momo kalau kalian punya Ejiro bintangnya tinggi pakai Ejiro gak apa-apa ya jadi dia buat ngebadanin di lining depan gitu teman-teman supaya gak cepat nyerang bagian belakang kalian gitu teman-teman ya oke ini karena pakai shield Momo jadinya dia aman ya teman-teman ya oke mantap di ultimate sama si nomu di ultimate lagi sama mehatsume oke aman ya teman-teman ya di stun kita berharap kena stun dulu jebretkan oke nomu kita skaratul maut ya teman-teman ya cebret ini kayaknya kita kalah ya tapi ini gua sama kayak tadi triknya jadi waktu di battle kita pencet terus-terusan jadi walaupun kita kalah ini ada chance berhasil teman-teman ya jadi pas kita pencet victory teman-teman ya itu nggak ngecet ya ini tuh waktu di battle kita mencet terus-terusan teman-teman oke lanjut ya kita lanjutin lagi close nah ini dia stek ke-7-15 kalau stek 7-15 disini DPS nya gue ganti ya pakai almat putih soalnya alat putih itu udah bisa didapetin direkret 400 teman-teman jadi gue sangat menyarankan untuk kalian ketika ada reput 400 kalian ambilnya itu almat aja disini momo gue taruh di linding belakang ya teman-teman ya supaya dia itu bisa ultimate ketika buff burning nya itu udah hilang ya teman-teman kalau kalian mau tau ini sebenarnya si ini endavor ketika dia gunain burning hero kita itu nggak bisa dapet shield ya teman-teman ya jadi sebisa mungkin kalian gunain momo di baris belakang aja terus si mehatsume ini nge-support mid si almight supaya almight nya itu bisa ulti terus-terusan teman-teman ini dia untuk strateginya ini kalau misalnya kalian punya geng orca bintang 6 ini bisa lebih gampang ya teman-teman ya tapi karena geng orca gue cuman bintang 4 jadinya agak sulit gitu loh oke yaudah sorry agak ngelike teman-temannya videonya ya bret mantep banget kan teman-teman ini dia almat jadi menurutku untuk DPS awal-awal yang paling bagus itu kalian pakai almight putih lagi teman-teman ini damage burst nya itu ada banget tapi nanti kalau udah mau masuk late game menurut gua almight nya diganti aja teman-teman ya nggak usah terlalu dimaksimalin buildnya gitu loh oke alamatku masih bisa ultimate dan disini kalian wajib banget pakai kristal attack semua ya teman-teman ya ini gua udah pakai kristal attack semua jadinya hero gua itu beberapa kali bisa gunain ultimate dalam sekali serangan nih teman-teman ya ya bret kita menang oke itu aja dulu untuk susunan line up gua teman-teman untuk setiap stack dari 4.15 sampai 7.15 jangan lupa di-like dan di-subscribe dan see you di next video goodbye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati